Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Tata Infonia Belum lama ini, beredar film berdurasi pendek yang berjudul Tilik yang tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial Bahkan, karakter Butejo yang ada di dalam karakter film pesutan Wahyu Agung Prasetyo pada tahun 2018 silam Tersebut menjadi trending topik di Twitter Tilik atau dalam logat Jawa, tilik yang artinya menjenguk, menjadi ramai, lantaran dirasa merefleksikan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat Berlatar di Yogyakarta, film ini terasa kental dengan logat bahasa Jawa yang reda, dimana menjadi daya tarik sendiri bagi penontonnya Nama Siti Fauzia atau Ozi disebut-sebut oleh publik setelah sukses memerankan Butejo di film Tilik yang disutradarai Wahyu Agung Prasetyo Lewat dialognya yang ceplas-ceplos, Ozi mampu memainkan emosi penontonnya Ada sederet fakta menarik mengenai sosok Ozi dengan perannya sebagai Butejo tersebut Namun, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan gunakan tombol lonceng untuk mendapatkan info yang bermanfaat dan menarik lainnya Dan dukung channel ini dengan memberikan masukan lewat kolom komentar 1. Siti Fauzia atau Ozi bukan pilihan utama untuk peran Butejo Di balik kefasihannya memerankan Butejo, Siti Fauzia atau Ozi rupanya bukan pilihan utama untuk peran tersebut Sebenarnya, Ozi dipersiapkan untuk memerankan karakter Yutri Sedangkan Butejo diperankan oleh pemain yang lebih senior Awalnya bukan saya, tetapi ada satu aktris yang memerankannya Kata Ozi kepada Kompas.com di Galeri Lorong, Taman Tirto, Kasian Bantul, Kamis 28, 2020 Pilihan utama itu tak jadi memerankan Butejo lantaran kondisi fisik Sosok Butejo dalam film itu memang dituntut untuk berdiri di atas baktruk yang berjalan Karena sudah sepuh, harus naik tertinggi Berdiri saat berjalan Dua, menjalani syuting 4 hari dianggap cukup berat Ozi mengatakan, film berdurasi sekitar 32 menit itu membutuhkan waktu syuting selama 4 hari Ozi menilai, meski pengambilan gambar terbilang singkat Namun ia menganggap prosesnya cukup menantang dan berat Pasalnya, hampir seluruh adegan dalam film itu berlangsung di atas truk yang tengah berjalan Para pemain harus berdiri lama di atas truk sembari memainkan peran Lebih-lebih, truk berjalan dari gelingobantul hingga gamping Sleman dengan jalur berkelok-kelok 3. Berimprovisasi dan menggelitik penonton Wanita 31 tahun itu mengatakan Beberapa dialog di film Tilik adalah improvisasinya Antara lain, dialog Jadi orang itu yang solutif Yang sering dijadikan meme itu sebenarnya adalah ceklopanku Itu tidak ada di naskah Kata dia Selain kalimat tersebut Ada beberapa dialog yang merupakan hasil improvisasi Dan berhasil membuat penonton kesal dan tergelitik Seperti saat truk yang ditumpangi rombongan pada film Tilik diberhentikan oleh polisi Tak andak ke dulur pupie B. Podo-podo polisi bintangnya jajar lima Saya adukan saudara saya bagaimana Sama-sama polisi bintangnya berjajar lima Itu juga ceklopanku Yang tak berdian 4. Tak teruskan kuliah demi fokus kepindahan seliteran Di balik penjiwaan perannya Rupanya ibu satu anak tersebut memang memiliki latar belakang seorang pemain teater Bahkan, Ozzy meminta izin pada orang tuanya untuk tak lagi meneruskan kuliah Demi fokus menekuni bidang seni peran Saya gak lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMI Hanya satu tahun kuliah 2007 terus aktif di teater kampus Kata dia Karena keaktifan dan pecintaannya pada seni peran Ozzy pun mendapatkan beasiswa workshop keaktoran dari teaternya Ia kemudian meminta izin pada orang tua untuk tidak meneruskan kuliah Setahun kuliah aktif Dapat beasiswa pawit bapak ibu Tentu saja ditanya mau apa Malah dari situ fokus dari panggung ke panggung yang lain Ketemu media film Yahweh selalu terus fokus Ucapnya 5. Peran Muncul di Film Mencari Hilal Ingin Main Film Garapan Joko Anwar Rupanya film kilik bukan film pertama Ozzy Ia mengatakan tahun 2015 lalu Ozzy tampil di film pertamanya Yakni Mencari Hilal Film itu digarap oleh sutradara Ismail Baspet Ketika itu Kata Ozzy Jidinya menjadi pemeran pendamping Ozzy memiliki keinginan untuk bisa bermain di film garapan sutradara Joko Anwar Sayang mengikuti Joko Anwar sejak film Janji Johnny Pengen ikut dalam film garapan Joko Anwar Ucap Ozzy 6. Takut Viral Di film Tilik Ozzy tak menyangka Perannya akan diperbincangkan masyarakat dan Viral Aku gak tahu kalau Viral di Twitter Dia dikasih tahu suami saat asa-asah Murus rumah Dan saya hanya bilang Malah ngopo Kaget saat muncul meme di IG dan banyak sekali yang DM Kata dia Ozzy justru sempat ketakutan lantaran viral Dek-dekan banget Aku takut sebenarnya kalau jadi sorotan Salah apa sampai jadi segini abis siasnya Tak terbayang selama ini Ujar dia heran Nah itulah 6 fakta menarik tentang sosok pemeran Butejo Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax